Salah satu yang menarik perhatian saya adalah Masjid Raya Baitur Rohman. Kemegahan masjid ini membuat saya terkagum-kagum. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah Masjid Raya Baitur Rohman. Kemegahan masjid ini membuat saya terkagum-kagum. Menara masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah terlihat sangat kokoh. Kempat kubahnya seolah menggambarkan kemakmuran masyarakat Aceh pada masanya. Selain kemegahannya, Masjid Raya Baitur Rohman juga memiliki makna istimewa bagi rakyat Aceh. Masjid ini pernah menjadi tempat berlindung warga saat pelombang tsunami menghantam bumi Aceh dua tahun lalu. Puas memandangi Masjid Raya Baitur Rohman, saya pun melanjutkan perjalanan. Tujuan saya berikutnya adalah Monumen Penanda Tsunami di Lampulo. Namun, sebelumnya saya juga ingin merasakan hirup pikuk kehidupan kota Banda Aceh. Untuk itu, saya memilih melanjutkan perjalanan dengan Becak Motor, angkutan umum yang menjadi andalan masyarakat Aceh.